Sebelum kita tes Jadi tombol ini kita arahkan ke auto Ini menandakan Inverter juga Dalam kondisi hidup Apa yang terjadi? Nah, begitu teman-teman Jadi, ATS ini akan langsung Memindahkan daya listrik Yang masuk ke instalasi rumah kita Itu dari inverter Atau dari genset Nah, sekarang Lampu atau beban yang menuju Ke instalasi rumah ini sudah diambil Alih lagi oleh PLN Halo teman-teman Berjumpa lagi di LBD Channel Kali ini saya akan share ke teman-teman Cara pemasangan Automatic Transfer Switch Atau disebut juga ATS Sebelum kita lanjut ke Pemasangan kabelnya, saya jelaskan dulu Untuk terminal input Yang ada di ATS ini Sebelah atasnya ini adalah input Yang kiri ini ada 2 Kanan ada 2 Masing-masing dengan tanda A dan N A adalah fasa N adalah netral Demikian juga yang sebelah kanan Fasa netral Itu untuk input Nanti dari PLN dan dari genset Atau teman-teman yang punya PLTS PLN bisa PLTS Kemudian untuk tampilan depannya Di sini Ada tombol kecil ini Ini adalah untuk memilih Mode manual atau mode auto Kalau ke kiri ini auto Kalau ke kanan ini manual Nah ini adalah tombol Pemindah dayanya Nanti kita lihat ya Saat sudah selesai dalam perakitannya Kemudian untuk di bagian bawahnya Ini adalah terminal output Sama ya seperti di atas ya Tandanya A dan N Itu fasa netral Demikian juga di sebelah kiri ya A dan N Fungsi dari ATS ini adalah Untuk memindahkan jalur Daya listrik yang menuju Ke instalasi rumah kita Dari dua sumber yang berbeda Nah di simulasi ini Saya mencontohkan Satu sumber dari PLN Kemudian sumber kedua adalah Dari inverter atau PLTS Nah untuk perakitannya teman-teman Di sini kita bisa memilih Energi listrik yang mana Yang kita jadikan prioritas Teman-teman harus tentukan terlebih dahulu Misalnya kalau teman-teman Mau menggunakan Energi listrik dari PLN itu Sebagai yang prioritas utama Teman-teman harus Pasang kabel dari PLNnya itu Di sebelah kiri ini Di jalurnya yang Bertanda N ini ya Karena ini akan menjadi prioritas nanti Kemudian yang dari PLTSnya Atau genset misalnya Masuk dari sebelah kanan ini Di sini ada kode R Di sini ya Di terminal atas yang tadi saya jelaskan itu Yang dimaksud dengan prioritas utama Di sini adalah Energi listrik yang Kita gunakan sebagai yang utama Misalnya kalau di simulasi ini Saya menggunakan PLN yang utama Kemudian genset ataupun Inverternya ini adalah sebagai backup saja Jadi ketika PLN menyala dan Inverter atau genset menyala Maka ATS ini tetap akan menggunakan Energi dari PLN Jadi begitu ketika PLNnya ini padam Barulah Cadangan ini dipakai Dan ATS ini akan Men switch secara otomatis Jika teman-teman setting Tombol ini di Auto ya Kalau manual Dia tidak akan berpindah Walaupun PLNnya Padam Padam misalnya Baik teman-teman Sekarang kita lanjutkan Ke pemasangan kabelnya ya Saya mulai dari Jalur Input yang dari PLNnya Kita masukkan di MCB ini ya Oke kemudian Yang Fasa Kita pasang disini Kemudian untuk Netralnya Di N ya Seperti saya bilang tadi Di N Oke untuk Jalur input Dari PLN sudah masuk Fasa Dan netral Sudah masuk ya Kemudian kita lanjutkan Pemasangan kabel Dari Inverternya ya Atau gensetnya Saya pasang disini ya Sebelah kanan Di MCB ini Ini untuk Fasanya Yang masuk ke MCB ini Adalah Fasanya Nanti Netralnya langsung Tanpa MCB Ya Yang fasa sudah masuk Kemudian Dari sini Dari sini Oke yang fasa sudah ya Teman-teman Kemudian yang Netralnya Ini yang biru ini Nah kalau teman-teman Teman-teman ingin menggunakan Ini genset atau Inverternya sebagai yang utama Prioritas utama Maka teman-teman tinggal Pindah saja kabel ini Ke sebelah sini Nah yang ini Pindah ke sebelah sini Maka Inverternya akan menjadi Yang prioritas utama Sekarang kita lanjut Ke pemasangan kabel Outputnya ya teman-teman Nah untuk Output ini Yang terminal A Sebelah kanan ini Kita jumper ke Terminal A Sebelah kiri Kemudian Terminal N Yang sebelah kanan Juga Kita jumper ke Terminal N Sebelah kiri Yang pertama Kita pasang yang Kabel fasa ya Saya sudah siapkan Kabelnya seperti ini Kemudian yang netral Lalu kita pasang Untuk Kabel yang menuju Ke load Ataupun Yang menuju Ke instalasi rumah ya Nah disini Untuk instalasi rumah Saya simulasikan Dengan sebuah lampu Saja Supaya lebih ringkas ya Nah ini untuk Output ini Yang menuju Ke beban rumah ini Teman-teman Bisa pasang disini Sesuai dengan Output fasa Dan netral Juga teman-teman Bisa ambil disini Sama saja ya teman-teman Fasa netral ya Nah untuk simulasi Kali ini Saya akan Pasang disini Nah untuk pemasangan Kabel-kabelnya Ini sudah selesai ya Teman-teman Segini saja Bisa gini kan aja Supaya ringkas ya Oke teman-teman Sekarang kita tes Rangkaian ini Apakah rangkaian ini Sudah bekerja Seperti yang kita inginkan Namun sebelum itu Saya akan kasih tanda Untuk lebih mudah Mengingat Jalur di kanan ini Adalah genset Kemudian jalur Yang di sebelah Kiri ini adalah Jalur dari PLN Nah tombol yang Tengah ini Masih Mengarah ke Tengah-tengah ya Ini artinya Tidak ada Aliran listrik Yang tersambung Dari Antara kedua sumber ini Tidak ada yang tersambung ya Kemudian yang pertama Saya lakukan adalah Sebelum kita tes Jadi tombol ini Kita arahkan ke Auto ya Ke auto Kemudian saya nyalakan Listrik PLN nya Nah Jadi Tombol ini akan Mengarah ke Ini Yang menyala ini Yang menyala ini Ini artinya Load atau beban Yang keinstalasi rumah itu Sedang dinyalakan oleh PLN Kemudian Bagaimana jika Dalam Kondisi ini Saya nyalakan juga Inverter nya Atau genset nya ya Saya nyalakan Nah Ini menandakan Inverter juga Dalam kondisi Hidup Namun Load atau lampu Atau Beban rumah ini Tetap Akan dinyalakan oleh PLN Karena Seperti Saya bilang di awal tadi Kita menggunakan PLN sebagai yang Prioritas utama Nah disitulah Pengertian dari Prioritas utama itu Teman-teman Kemudian Bagaimana jika Kondisi ini PLN tiba-tiba Ada pemadaman Ya Saya matikan sekarang ya Apa yang terjadi Nah Begitu teman-teman Jadi ATS ini akan langsung Memindahkan Daya listrik Yang masuk ke Instalasi rumah kita Itu dari Inverter ya Atau dari genset Nah ini mati Ini mati Ini indikator ini mati Itu artinya Dari PLN Tidak ada Listriknya Untuk kondisi ini Berarti Listrik atau Beban yang menuju Ke instalasi rumah kita Itu sedang Di Backup oleh Inverter ini Atau genset ini Ya teman-teman Nah bagaimana Jika Di kondisi ini ya Sekarang Setelah misalnya Beberapa jam PLN kembali Menyala Saya akan simulasikan Saya nyalakan ya Nah Sekarang Lampu atau Beban yang menuju Ke instalasi rumah ini Sudah diambil Alih lagi oleh PLN ya Walaupun Inverternya Menyala Karena PLN juga Menyala Maka PLN lah Yang dipilih Untuk Menghidupkan Beban yang Ada di Instalasi rumah Tersebut ya Bukan Inverternya Karena Inverter Sebagai backup Begitu PLNnya Mati Baru Inverternya Digunakan Teman-teman Nah itu Tadi Kita sudah Simulasikan Yang mode Auto Atau Otomatis Ya Sekarang Bagaimana Dengan Mode Manualnya Yang pertama Saya akan Pindahkan Saklar kecil Ini ke Arah Kanan Ya Ke mode Manual Lalu Sumber Listriknya Yang dari PLN Saya nyalakan Demikian Juga Yang dari Inverter Atau Genset Saya nyalakan Ya Nah Indikator Sudah Menyala Masing-masing Menandakan Ini Kedua-duanya Mengalirkan Energi Listrik Ke ATS Namun Loadnya Atau Bolam Lampunya Ini Belum Menyala Karena Ini Masih Di Posisi Mati Ya Nah Caranya Kita Pindahkan Saja Secara Manual Ya Karena Ini Mode Manual Caranya Kalau kita Ingin Memilih PLN Untuk Menyalakan Beban Maka Kita Putar Saja Ke Kanan Seperti Ini Nah Ini Sudah PLN Yang Menyuplay Listrik Ke Beban Kemudian Jika Kita Ingin Inverter Yang Menyuplay Listrik Ke Beban Kita Tinggal Putar Saja Seperti Itu Teman Teman Nah Jika Di kondisi Ini Di kondisi Manual Ini Kita Pindahkan Sakla Ritem Ini Ke arah Auto Kira-kira Apa yang Terjadi Kita Coba Ya Saya Pindahkan 3 2 1 Nah Otomatis ATS Ini Akan Memindahkan Atau Memindahkan Supply Beban Dari PLN Lagi Karena Dia Akan Mencari Prioritas Utama Ini Lagi PLN Ini Ya Karena Di simulasi Ini Saya Letakkan PLN Sebagai Prioritas Utama Bukan Inverter Seperti Itu Teman Teman Cara Pemasangan Kabel Pada ATS Ataupun Automatic Transfer Suite Seperti Yang Sudah Saya Peragakan Tadi Jika Teman Teman Suka Video Ini Silahkan Di Like Comment Dan Subscribe Buat Teman Teman Yang Sudah Subscribe Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Semoga Yang Saya Bagikan Kali Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Terima Kasih Terima Terima Terima